Apa kurangnya aku di dalam hidupku? Aku makanya kalau ketemu macan pasrah deh. Iya, makan aja nih can kaki gue gitu. Kebetulan sumber hidup gak pernah dipakai jalan, empuk sih gitu. Gak ngelawan aku. Kalau kementerian PUPR ini banyak bergerak di bidang infrastruktur. Ini tentunya digunakan untuk semua. Jadi universal access mulai dari bangunan, kemudian juga infrastruktur yang lainnya. Tentu kita juga harus memperhatikan disabilitas tadi. Dan tentunya penyandang disabilitas ini juga mempunyai hak untuk pelayanan publik. Kemudian juga pelindungan dari bencana. Terus mengalami maaf kecelakaan, didampingi BPJS Ketenagakerjaan. Sampai siap, pelatihannya juga sudah selesai dan bisa kembali lagi bekerja di tempat semula. Atau dia mau masuk di tempat baru, monggo. Silahkan. Jadi itu adalah komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami menyiapkan end-to-end pelayanan untuk seluruh pekerja yang khususnya disabilitas. Dan sampai memastikan kembali bekerja lagi. Fase-fase kalimat jangan menyerah itu udah lewat. Udah bukan masanya lagi. Fasenya sekarang adalah gimana kita membuat sesuatu. Kami khususnya lebih membutuhkan kesempatan daripada rasa kasihan. Jadi kami lebih senang diberikan pancing untuk menggail ikan daripada dibandingkan dengan diberikan makanannya secara langsung. Maju terus. Semangat. Dan jangan lupa berdoa. Cuma di dunia ini yang paling kuat itu adalah doa. Kami berjanji kita akan berjumpa lagi tahun depan di dalam festival yang sama. Apapun kondisi fisiknya, setiap orang itu membutuhkan satu sama lain. Dan karena kita saling membutuhkan, kami berharap Bapak Ibu tetap memberikan tempat untuk media Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Festival setara dan berdayang media Indonesia.